Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan, dalam video kali ini Saya mau cerita dikit, sebelum nantinya masuk ke custom speedometer Honda Brio Beberapa waktu yang lalu, ada DM masuk gitu kan, mau order speedometer Brio Pas saya cek, kok kayaknya saya kenal gitu Nah, ternyata yang DM itu adalah salah satu content creator Di Youtube sih, saya pernah lihat Nah itu, Mas Ritovani Oh yaudah, saya tanggepin aja Kata Mas Ritovani, sekalian mau buat konten Youtube, katanya mau pemasangan di workshop Oh yaudah, dari pihak kami, oke oke, gak apa-apa Mas gitu kan Sekalian promosi juga kan Yaudah, sikat cerita, Mas Ritovani order Dan kemudian kami pasang speedometernya Dan sekarang itu, videonya itu udah tayang di channelnya Mas Ritovani Nah, kurang lebih, begini cuplikannya Begad Oke, ini kita udah sampai di tempatnya, tuh, workshop SPD Speedometer Custom, jadi emang ini masuk agak ke komplek UNJ, kemarin saya janjian disini, tinggal kita masuk ke ruangannya buat temuin orang yang kemarin udah janjian sama saya. Nah, itu dia sedikit cuplikannya di channel Youtubenya Mas Ritovani, bagi yang mau nonton silahkan kesana, tapi selain di channel Youtubenya dia, kita juga mau buat sendiri nih, gimana sih customnya itu punya Mas Ritovani. Jadi, kalau secara desain sih, dia mintanya simple ya, cuma kombinasi putih sama sedikit warna hitam dengan corak karbon gitu, kemudian nanti ditambah custom light, juga LCD-nya minta di backlight. Nah, langsung aja kami buat, saya dibantu sama teknisi, ada Mas Lamet disini, dia bantu instalasi gitu ya, untuk buat light-nya, untuk buat backlight-nya, dan juga untuk pasang panas speedometernya tentunya sebagai produk yang diminta oleh Mas Ritovani. Nah, kita juga ada sedikit ngobrol sih, sama Mas Ritovani, waktu sambil dia menungguin mobilnya selesai di custom gitu ya, kami ajak ngobrol sebentar, gini cuplikannya. Dari, yang pertama dari Instagram, ya kayaknya saya lihat itu menarik gitu loh, masih jarang soalnya kan, yang bisa custom speedo dengan desain, terutama yang saya pengen gitu loh ya, desain saya ini. Dan di speedometer custom ini, di SPD ini, ternyata saya hubungi, ternyata bisa, jadi ya, saya tertarik buat nyoba di Brio saya ini, kebetulan saya punya Brio ini, dengan ya, modif kecil-kecilan, jadi menurut saya cocok lah buat masuk ke list modif di Brio saya ini. Nah, mungkin lain kali bisa dibangun kayak semacam itu, kayak buat tempat teduh lah, buat misal kehujanan kayak gini kan, nggak kehujanan, nggak repot juga gitu ya, paling cuma itu sih. Tapi untuk overall, pelayanan dari admin, pelayanan dari pemasangan ini ya, memuaskan. Speedometer, eh panel speedometer yang baru udah kepasang, ke putih, sesuai sama warna bodi, tinggal, ini tinggal apa mas? Udah tinggal ngerakit ya? Udah tinggal ngerakit aja sih. Ini berarti tinggal ngerakit kurangannya, kayak cover-cover gini, terus kemudian di cek nyalanya. Ya, mungkin cukup itu dulu untuk video kali ini, nanti disambung di video berikutnya gitu ya, dengan mobil lain. Jika teman-teman semuanya mau order speedometer custom, bisa di SPD Speedometer. Kalau teman-teman mau kaos yang saya pakai juga, bisa juga dibeli di SPD Speedometer. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman komunitas otomotif kalian. Makasih, sampai ketemu di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax